Hari Krishna, kita akan melanjutkan mendengar dari Srila Prabhupada Sekarang, kali ini, dari Srimad Bhagavatam Skandal 5 Bisa dilihat di layar, kita akan mendengar yang nomor 2 Srimad Bhagavatam Skandal 5, bab 5, sloka 1 Diberikan di Bombay, judulnya Don't live the life of a hawk Jangan hidup seperti babi Ya itulah kira-kira Sebagai manusia, hiduplah seperti manusia Selayaknya manusia, jangan hidup seperti hawk Ya, babi Karena memang slokanya berbunyi seperti itu Jadi ya, murid Srila Prabhupada yang memberikan judulnya Sesuai dengan kelas Prabhupada Karena ada membahas tentang babi, judulnya seperti itu Tidak bermaksud menghina siapapun, itu maksudnya Oke, sebelum kita mulai, kita akan baca doa pembukanya terlebih dahulu Supaya kita diberkati oleh Krishna, oleh Srila Prabhupada, oleh guru-guru perguruan Garis perguruan, supaya kita mendapatkan manfaat dari kelas ini Kita mulai Om Namu Bhagavati Vasudevaya Om Namu Bhagavati Vasudevaya Om Namu Bhagavati Vasudevaya Oma Giyana Timiran Dasya Giyananjana Salakaya Caksurun Militam Yenatasmai Srigurabhinamaha Sri Chaitanya Manubistam Stavitam Yenabutale Swayam Rupakadamaya Swayam Rupakadamaya Dadatiswapadantikam Tamsajivam Tamsajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padana Sahagana Lalita Sri Visakan Vitamsya He Krishna Karunasindo Dhinabando Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Taptakan Chana Gauranggira Ade Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansha Kalpata Rubyas Jakripa Sindhupya Evaca Vatita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namunamaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Wadaya Krishna Pristaya Butali Seri mati subak suami Nitin Amini Suami berumah Raja Kijai Kita mulai Bombay This one Oke Nampak ya di layar 165 Terbesarkan sedikit Ya The instruction Of Vrishabhadev Is very Important Vrishabhadev Was the Father Of Maharaj Bharat Who Under whose name This planet is called Bharat So Before retirement Reshabhadev Instructed Is one 100 sons About the Ya Jadi di skandal 5 bab 5 ini Serimat Bhagavatam Berjudul Atau Berkisah Tentang Reshabhadeva Ya Khususnya di seloka pertama ini Berisi tentang instruksi dari Reshabhadeva Jadi Prabupat berkata Instruksi dari Reshabhadeva ini Sangat penting Sekali Reshabhadeva adalah Ayah dari 100 putra Yang mana putra tertuanya ini Bernama Maharaja Barata Yang mana Maharaja Barata ini Sangat mulia Sangat agung Sekali Sehingga Under whose name This planet Sampai-sampai planet Kita tinggal ini Disebut Barata Warsa Seperti itu Jadi Sebelum beliau Pensiun Ya Reshabhadeva Reshabhadeva Mengajarkan Keseratus putranya Tentang Tujuan dari hidup Aim of life Aim of life This is the duty Of the father To instruct His sons About the aim Of life This is Basic civilization So He says My dear boys Don't spoil Your life By Leading like all Jadi ini merupakan tugas Dari ayah Ya Banyak ini yang nonton Kemungkinan ayah Tugas dari ayah Untuk Instruct His son Ya Memberikan nasihatnya Kepada putranya Tentang tujuan hidup Dan inilah yang disebut Pradaban Weda So This is Vedic civilization Ya Pradaban Weda itu Setiap orang harus Mengerti tujuan hidup Jadi Reshabhadeva Berkata Wahai Anak-anakku Ya Don't spoil Your life Jangan sia-siakan Kelahiranmu Sebagai manusia ini Dengan hidup Seperti babi Ya This very word Has been used Ini maksudnya Kata babi itu Secara spesifik Memang disebut Disloka ini Jadi Bitbujam itu artinya, ya, hoax, babi, yang sangat senang sekali makan kotoran. Bitbujam itu artinya makan kotoran, mengacu kepada babi, seperti itu. So why this particular animal has been named? Because we can find especially in Indian villages, the hoax, day, and night, they are working very hard to find out where there is two. Ya, kenapa, ya, nama khusus, nama babi ini secara khusus disebutkan di sini, karena kita menemukan khususnya di India, di desa-desa di India, babi ini, makhluk hidup babi ini, siang dan malam, mereka bekerja dengan keras sekali untuk mencari di mana kotoran tersedia. Lanjut. Ya, dan saat babi ini mulai memakan kotoran, ya, dengan mudah babi ini bisa tumbuh gemuk, dan kemudian strong, kuat. Oleh karena itu, ada golongan manusia, ya, yang mereka senang sekali makan daging babi. Karena dengan makan daging babi ini, mereka dapat dengan mudah feti, gemuk, seperti itu. Lanjut. Dan pekerjaan, satu-satunya, atau pekerjaan utama dari babi ini, ya, saat dia sudah dapat makan kotoran tadi, dia dapat tenaga, ini, he gets little strength, ya, dia dapat sedikit tenaga dari makan kotoran itu, urusannya yang selanjutnya adalah sibuk dalam seks, without any discrimination, ya. Tidak membeda-bedakan kepada siapa dia berhubungan seks ini. Ya, babi ini, dia tidak membeda-bedakan apakah dia berhubungan dengan sister-nya, adiknya, ibunya, atau putrinya, seperti itu. Ya, karena itu, secara khusus, nama babi itu disebut di sini. Dan resahabah dewa memperingatkan putra-putranya, ya, jangan hidup seperti babi. Don't live the life of hawks. Jangan hidup seperti cara babi hidup. Hiduplah seperti manusia. Inilah yang diharapkan. Apa tadi yang diharapkan? Hiduplah seperti manusia. Dan untuk tujuan itu, kita dibutuhkan, kita diharapkan melakukan tapas, ya. Sebenarnya ini ada di baris ketiga laris loka ini. Ini ada tapu di sini, ya. Berapa bapak mengacu dari situ? Jadi kita baca saja supaya kita ada gambaran. Ya, resahabah dewa mengatakan kepada putranya, Wahai anak-anakku, diantara semua makhluk hidup yang telah mendapatkan badan material di dunia ini, seseorang yang sudah mendapatkan badan manusia ini, hendaknya jangan sekedar bekerja keras siang dan malam hanya untuk kepuasan indriya. Yang mana kepuasan indriya itu tersedia bahkan untuk kucing, eh, anjing dan babi yang makan kotoran. Ya, lanjut. Hendaknya seseorang sibuk dalam penebusan dosa dan pertapaan, ini yang tadi dikatakan prabupat, untuk memperoleh, ya, kedudukan rohani bakti. Berlatih bakti, seperti itu. Dan dengan kegiatan seperti itu, hati seseorang akan disucikan, dan ketika seseorang mencapai kedudukan itu, mantap dalam bakti, hatinya disucikan, ya, dia memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan yang kekal, yang melampaui kebahagiaan material dan berlangsung selamanya. Brahma saukyam tu anantam. Saukyam itu artinya kebahagiaan brahman, kebahagiaan sangroh yang berlangsung selamanya. Itu dia. Ya, tapi di sini, Srila Prabupat mengutip sloka yang lain dari Skandanam, yang membahas tentang tapasya juga. Jadi tapasya itu dimulai dari kehidupan selibat sebagai murid, kemudian mengendalikan peaceful, samina artinya peaceful, damai, damena, self-control, mengendalikan indria dan pikiran, seperti itu. Inilah nasihat dari kitab suci. Ya, kehidupan manusia ini dimaksudkan untuk mengendalikan diri, tidak sekedar meniru kucing, eh, babi dan anjing ini. Karena kita sudah pernah dapat badan-badan ini. Seperti itu. Lanjut. Ya, jadi hidup tanpa kendali ini, hidup tanpa mematuhi perintah kitab suci ini, this is not human life. Ini bukanlah kehidupan manusia. Ya, this is Vedic culture. Budaya Veda ini dimaksudkan untuk memberikan kita pengertian tentang hal ini. Bagaimana hidup selayaknya manusia. Dan gerakan kesadaran Krishna ini berusaha memberikan budaya Veda ini, hidup menurut ajaran Veda ini, ke seluruh dunia. Tapi justru orang-orang ya berminat sekali hidup seperti kucing, eh, seperti babi dan anjing ini. Hidup untuk memuaskan badan saja. Seperti itu. Ya, what can be done. Apa yang bisa dilakukan? Orang-orang sudah salah arah seperti itu. What can be done? Apa daya seperti itu. This is very difficult job. Ini mengajarkan masyarakat kebudayaan yang sudah salah arah ini, mau meluruskannya lagi. This is very difficult job. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tapi, lihat Prabhupada. Inilah dia namanya penyembah. Dan inilah yang harus kita latih dalam diri kita. Walaupun ya orang-orang keras kepala, mereka sudah salah arah, salah didik, sebagainya. Bodili konsepnya terlalu kuat. Sama sekali buta tentang dirinya sendiri, tentang budaya Veda dan sebagainya. But still we have to do. Tetap kita harus mengajarkannya. Harus ada yang waras. Harus ada yang waras. Gak bisa semua masuk jurang. Because we have place. Karena kita telah menempatkan diri kita sebagai pelayan Krishna. Tadi pagi juga saya mendengarkan kelas. Begitulah Prabhupada menjelaskan sibuknya Krishna. Ya datang ke dunia ini mengajarkan. Ya ketika ada masalah sebagai awataranya datang. Krishna selalu take care kita. Sebegitulah Krishna tidak pernah engkang-engkang kaki. Tidak melakukan kegiatan. Krishna selalu sibuk. Sama halnya kita sebagai penyembah. Karena kita berusaha mengembangkan cinta kepada Krishna. Apa-apa yang Krishna berikan prioritas. Seperti mengajarkan. Berusaha membawa kita pulang ke dunia spiritual. Yang merupakan intensi Krishna itu. Kita sebagai penyembahnya. Seperti yang dikatakan Prabhupada ini. We have to do. Kita harus melakukannya. Seperti yang di kelas sebelumnya juga. Bakhti Yoga artinya. Melakukan apa yang Krishna inginkan. Ya ini harus dilatih. Seperti itu. Never mind. Never mind. We have to face so many dangerous positions. Still we have to do this tankless task. Tidak masalah. Apakah kita akan menghadapi berbagai macam kondisi yang sulit. Still. Walaupun demikian kita tetap harus melakukan this tankless task. Apa maksudnya tankless task ini? Ya tugas mengajarkan. Tapi tidak ada siapapun yang akan mengatakan terima kasih kepada kita. Ya ini dia. Tidak masalah. Tetap kita harus melakukan tugas yang. Walaupun kita harus berhadapan dengan banyak kondisi yang sulit. Mengerikan. Ya tapi tetap kita harus melakukan tugas yang tankless ini. Yang tidak ada siapapun yang akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Karena seperti itulah dalamnya mimpinya. Paling tidak diri kita selamat. Makanya prioritas itu jangan terlalu luas. Paling tidak tadi yang saya katakan. Jangan semuanya dibenam dalam ilusi di dunia ini. Paling tidak diri kita-kita selamatkan. Ya lanjut. Wahai saudara-saudaraku. Ini prabupat ada tanda peti ya. Ini maksudnya yang berusaha disampaikan oleh gerakan kesadaran Krishna ini. Wahai saudara-saudaraku. Janganlah hidup seperti anjing dan babi. Maksudnya kita terlalu sibuk. Tapi kita tidak tahu diri kita sang roh. Kita terlalu sibuk mengurus badan ini. Yang hanyalah penutup luar dari kita. Seperti itu. Be a saintly person. Ya cobalah menjadi orang suci. Brahmana. Seseorang yang menginsafi jati dirimu. This is our mission. Inilah misi kita di kesadaran Krishna ini. Lanjut. Dan bahkan ini bukanlah sesuatu yang sekterian. Hanya milik kesadaran Krishna. Tidak. Ini adalah budaya India yang sebenarnya. Bagot kita hal yang sama juga dikatakan. Manusia nam sahas resu kascit jatati siddayi. Ya diantara jutaan orang. Ya mungkin ada yang ingin mencapai siddayi. Kesempurnaan. Sidi. Sidi mean perfection. Kesempurnaan. Tapi dewasa ini saat kita sekarang ini. Tidak ada yang berminat untuk membuat hidupnya sempurna. Seperti itu. Lanjut. Ya ini juga masalah yang selanjutnya. Di dunianya ada tiga sifat alam. Dan setiap orang saat ini carried away. Terhempas. Terbawa oleh ombak-ombak tenaga material ini. Itu dia. Makanya kita harus take care. Mulai dulu dari diri kita. Jangan semuanya terhempas. Dunia materialis sementara. Seperti itu. This is not life. Kondisi dimana kita hidup. Hanya flow saja. Kita tidak sadar apa yang terjadi. Seperti ini. Being carried away. Terbawa oleh ombak-ombak tenaga material ini. Satu badan demi satu badan. Hari demi hari dan sebagainya. This is not life. Lanjut. Satu badan demi satu badan. Terbawa oleh ombak tiga sifat alam. Mengertilah bahwa kamu adalah pelayan kekal. Seperti itu. Bakti Minoda memberikan nasihat. Lewat lagu ini. Mayarawasi. Mayarawasi. That is the laws of nature. Mayarawasi. We are under the grip of laws of nature. Mayarawasi. Di dunia ini ada yang namanya tenaga material. Hukum-hukum alam material ini. Dan kita sekarang under the grip. Di bawah cengkraman hukum-hukum tenaga material ini. Lahir. Tua. Sakit. Mati. You cannot violate. Kita tidak bisa keluar dari hukum-hukum ini. Kita tidak bisa melanggar hukum-hukum ini. It doesn't matter. whether you are a child inocent or knowingly or unknowingly fire must work dikutip dari bagot kita bab 3 sloka 27 prakerti kriyamanani gunai karmani sarwasah ahang karawimudatma karta aham itimanyati makhluk hidup yang dibingungkan menganggap dirinya pelaku yang sebenarnya kegiatannya itu dilakukan oleh 3 sifat alam kita tidak punya kontrol di dunia ini tapi kita menganggap diri kita pelaku if you have touch fire jika kita menyentuh api ya tidak menjadi soal apakah kita orang yang sudah tua ataukah kita seorang anak-anak entah kita tidak sengaja sengaja api ini tetap akan bekerja itulah tegasnya hukum alam ini fire must burn pasti akan bekerja, akan membakar no excuse tidak ada ampun maksudnya we are contaminating different times of nature sama halnya saat ini kita di dunia ini we are contaminating ya kita sedang dicemari oleh berbagai macam sifat alam ini ya kita rasa kita baik-baik saja tapi sebenarnya kita dalam kondisi contaminated dari tercemar lanjut ya ada tiga sifat alam ini sifat satwam kebaikan rajas nafsu dan tamugun sifat kebodohan ya jadi yang biasa prabupat menjelaskan ini ada 8.400.000 jenis kehidupan kenapa ada begitu banyak jenis kehidupan ini dari 900.000 mahluk hidup di dalam air ada lagi rinciannya ada 3 juta binatang buas ada 2 juta tumbuhan dan sebagainya totalnya 8.400.000 ya dari mana itu berasal ya dari jika dari 3 sifat alam ini ya dipadukan di matematika kita ada belajar kombinasi permutasi seperti itu 3 sifat alam ini dipadukan dengan 3 sifat alam yang lain 3 into 3 ini maksudnya 3 dikali 3 jadi 9 jadi 9 kombinasi dari 9 kombinasi itu dipadukan lagi dengan 9 kombinasi yang lain menjadi 81 81 dengan 81 yang lain terus kalikan terus sampailah terbentuk di angka 8.400.000 jenis kehidupan itulah versi biasanya Srila Prabupat menjelaskannya lanjut Bagi mereka yang ahli dalam mencampurkan warna ya biasa kita kenal RGB red, green, blue ini juga sama merah ada setengah merah ada merah darah ada merah pink dan sebagainya banyak variasinya dalam satu warna sama halnya 3 sifat alam juga seperti itu jadi Prabupat mengatakan bagi mereka yang ahli dalam mencampurkan warna ini mereka tahu bagaimana membuat berbagai warna ya dengan mencampurkan ya 3 warna yang original ini blue, yellow, and red ya biru, kuning, dan merah seperti itu atau red, green, RGB red, green, blue ya pokoknya ada warna yang mula-mula yang bisa dicampurkan 3 sifat alam juga seperti itu tapi ini bukan sesuatu yang positif dalam aspek kita ini adalah kontaminasi tadi kita sebagai sang roh kita kena pencemaran berupa 3 sifat alam ini kelahiran demi kelahiran yang sudah sangat kompleks sekali hmm, itulah dia kira-kira kita lanjut sama halnya kita di dunia material ini di bawah cengkraman 3 sifat alam ini dan menurut ya different circumstances berbagai macam keadaan yang kita alami ya we are mixing ya kita bergaul dengan berbagai macam sifat alam ini ya tadi permutasi kombinasi tadi hmm, lanjut itulah sistem kerja dunia ini ya ini dikutip lagi dari bagawat kita bab 13 loka 22 jadi semua dijelaskan dalam bagawat kita cuma mungkin agak sulit kita mengertinya tapi kalau dijelaskan oleh orang yang mengerti seperti ini oh ternyata dijelaskan disini oh ternyata begini karanam guna sangga karanam disebabkan sangga, pergaulan, guna, sifat disebabkan oleh pergaulan dengan 3 sifat alam ini yoni, makhluk hidup makhluk hidup menerima hal yang baik dan hal yang buruk dalam kehidupannya kadang sebagai manusia, kadang sebagai dewa kadang sebagai babi, kadang sebagai anjing because we are mixing karena kita mixing bercampur atau bergaul dengan berbagai macam sifat alam ini ya dari pergaulan kita itu kepada dengan sifat alam mana kita bergaul ya sebenarnya kita sedang menyiapkan badan kita untuk kehidupan yang selanjutnya ini dia, inilah tadi efek samping dari pencemaran tadi ini bukan sesuatu yang positif karena kita bergaul dengan sifat alam tata dihantara praptir kita harus menerima badan yang lain inilah yang tidak diajarkan inilah yang tadi peradaban hawks and dogs tadi babi dan anjing tadi inilah kedudukan kita inilah yang berusaha dijelaskan oleh kesadaran krishna inilah yang berusaha dijelaskan oleh krishna datang ke dunia ini bolak balik prabu dan mataji ini lihat ini kalimat selanjutnya jangan merasa terlalu senang kita beranggapan hari ini, saat ini aku adalah orang yang sangat hebat orang yang sangat berpengaruh it will continue tidak akan ada soal aku baik-baik saja saldo di bankku banyak it will continue kekuasaanku, kekayaanku, kesehatanku ini akan berlanjut selamanya no sir, tidak apapun kondisimu saat ini ini tidak akan berlanjut selamanya tata dihantara prapti ya kamu harus mengganti badanmu contohnya maharaja barata yang tadi dikatakan barata warsa dunia ini, planet bumi ini disebut barata warsa di kelahiran selanjutnya jadi rusa dia di kelahiran selanjutnya jadi jada barat ketika dia renounce semuanya ketika dia menyadari bahwa kedudukanku sebagai raja ini hanya sementara nothing sebenarnya ketika dia bertemu dengan siapa? raja yang dia berikan nasihat lupa saya namanya rahugana ya maharaja rahugana ketika dia bertemu dengan maharaja rahugana dia berkatakan seperti itu kamu bukanlah raja seperti itu kedudukanmu ini hanya sementara saja inilah namanya keinsafan brabulan mataji ini bukan sesuatu yang bisa kita bangun dalam satu dua hari ini butuh latihan butuh latihan oke kita lanjut ya you have to change your body jadi kita harus mengganti badan ini jadi jangan terlena kita merasa begitu bahagia sekali this is nothing sebenarnya tidak ada inilah yang disebut material ini penyakit material sesuatu yang sementara yang seolah-olah efeknya sangat gemerlapan sekali sangat gemerlap bayangin aja maharaja barata itu dikatakan dia meninggalkan semua kekayaan istrinya anak-anaknya kerajaannya pelayannya semuanya dia tinggalkan dia pergi ke hutan untuk melakukan bakti kepada Krishna diibaratkan seperti orang yang baru selesai membuang kotoran dan tidak meliri kotorannya itu langsung kalau kita ke kamar mandi kan setelah kita buang air besar kita tidak lagi gelisah atau merasa kecemas bagaimana ini kotoran ku tinggalkan disini nanti dicuri orang tidak ada yang berpikir seperti itu seperti itulah maharaja barata meninggalkan semua hal-hal material ini bagaimana dengan kita kapan kita akan belajar tentang hal itu inilah yang Prabu Pat jelaskan disini lanjut ya itulah tugas kita di badan manusia dan inilah kebudayaan Weda tadi kita harus mengerti betapa besar tanggung jawab dalam kehidupan manusia ini ini sebenarnya saya menerjemahkan ini supaya masuk ke kepala saya karena memang sulit sekali bisa bayangkan tamparan betapa kerasnya ketika Prabu Pat mengatakan that is human life inilah maksud kehidupan manusia tidak sekedar menikmati indria-indria meniru babi dan anjing ini this is not human civilization kegiatan seperti ini bukanlah peradaban manusia di badan manusia ini hendaknya seharusnya kita belajar dari kitab suci bagaimana kita sebagai sangroh di dunia material ini kita sudah berpindah-pindah dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan yang lain dan ada 8.400.000 jenis kehidupan lanjut bisa bayangkan seberapa seriusnya ini ketika kita kehilangan miss ketika kita melewatkan kesempatan dalam kehidupan manusia ini if you are put into this wave dan kita kembali lagi dalam omba-omba perputaran kelahiran dan kematian ini then the opportunity finish maka kesempatan kita untuk keluar dari samsara dawanal lidaloka ini kebakaran hutan ini yang diibaratkan kelahiran dan kematian ini finish finish lanjut ini bukan prabupat mau nakuti kita prabupat dan mataji inilah dunia kita tempat kita tinggal dunia tempat kita tinggal seberapa serius PR-nya itu kenapa sampai Krishna datang ke dunia ini karena ada sesuatu yang penting yang harus diajarkan sana tanah dharma itu dharma yang kekal lanjut kita harus selalu elat apa elat waspada bahwa di badan manusia ini inilah responsibility kita tanggung jawab kita yang sebenarnya tadi apa dikatakan ini tugas dari seorang ayah untuk mengajarkan kepada putranya sebelum dia pensiun karena tidak ada yang mengajarkan di sekolah tidak diajarkan pemerintah tidak mengajarkan memangnya menjadi ayah itu orang tua itu bukan sesuatu yang sederhana harus bekerja ekstra belajar ekstra ya jadi rasabadewa mengatakan disini tapo diviam putraka lakukan diviam tapo pertapaan yang rohani wahai putra putraku itu artinya yena sudiet satwa sucikanlah keberadaanmu ini dikatakan satwa itu artinya existence kehidupan atau keberadaanmu sudiet sucikan apa maksudnya ini your existence is eternal sebagai sang roh seharusnya keberadaan kita itu kekal sekarang kita kekal tidak di dunia ini tidak ada itu tadi dikatakan kontaminasi tadi ada pencemaran yang kita alami sehingga kita kehilangan akses terhadap kekekalan kita ini ya inilah hal pertama yang diajarkan yang diajarkan di dalam bagawat kita bab dua nah hanyate hanyamane sarire sang roh tidak musnah walaupun badan ini musnah ini yang diajarkan dalam bagawat kita kemudian nah jayate namriate sang roh tidak dilahirkan dan tidak mati ya orang yang cerdas dia harus bertanya kalau aku tidak mengalami ini kenapa sekarang ini terjadi kepadaku this is the first instruction inilah hal pertama yang diajarkan dalam bagawat kita ya ada begitu banyak komentator in the structure of bagawat kita ya ada begitu banyak orang yang memberikan penjelasan atau orang yang mengajarkan bagawat kita tapi bahkan yang mengajarkan itu mereka juga melewatkan instruksi yang pertama ini nasihat pembuka nasihat awal awal kesadaran Tuhan kesadaran spiritual dari seseorang yang diajarkan dalam bagawat kita ini ya orang-orang ini yang memberikan ulasan atau mengajarkan bagawat kita ini mereka tidak interested tidak berminat tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupanku yang akan datang kenapa dibenam sekali oleh Maya sampai-sampai dia tidak memikirkan bahwa dia kekal seperti itu inilah namanya kesadaran Krishna kita diajarkan untuk sadar sesuai dengan yang diajarkan Krishna atau kita berusaha sadar Krishna wasudeva sarwamiti seperti itu sadar Krishna adalah segala sesuatu ya mereka tidak berminat tentang hal ini ya bahkan sama sekali orang-orang sekarang tidak peduli tentang kehidupan yang akan datang bisa dibayangkan tadi di atas prabubat bilang apa kalau kita miss kehidupan manusia ini habis kita tapi orang-orang justru tidak peduli di zaman kali yuga ini makanya tadi dikatakan prabubat thanksless tax mungkin pekerjaan yang tidak siapapun memberikan terima kasih tapi jasanya ini sangat penting sekali seperti itulah dunia ini tidak main-main seperti itu they have conclude orang-orang telah menyimpulkan bahwa tidak ada yang namanya kehidupan setelah kematian justru kehidupan itu setelah kematian kalau kita pulang kembali kepada Krishna kalau kita tidak pulang mati-mati-mati tidak ada yang namanya kehidupan inilah yang dianggap orang-orang inilah yang diyakini oleh orang-orang ya kalau badan ini selesai kita meninggalkan badan ini maka tamatlah habislah hidup kita this is lanjut ya sikap seperti ini pernyataan seperti ini ini adalah most irresponsible life kehidupan yang paling tidak bertanggung jawab ya this is not to be carried out jangan dilanjutkan konsep seperti ini yang menyimpang ini Krishna sudah bilang banyak acarya sudah bilang guru-guru bahkan Krishna sendiri mengatakan apakah kita lebih pintar dari Krishna ya begitulah lanjut they say that my dear sons don't live this irresponsible life like animals fox and dogs but take the responsibility of human life ya sahabat dewa mengatakan wahai anak-anakku yang tersayang jangan hidup tidak bertanggung jawab seperti hewan-hewan babi dan anjing ini ya tapi hiduplah dalam hiduplah seperti manusia take the responsibility of human life ya hiduplah sebagai manusia dan jalankan tanggung jawabmu sebagai manusia manu mana dari mana dia memiliki pikiran kecerdasan ya jalanilah pertapaan penebusan dosa sebagaimana mereka hal-hal ini dijelaskan dalam kitab suci ya dan buatlah kehidupanmu sukses it is individual nasihat ini dimasukkan untuk perindividu kata prabupat ya ini maksudnya ya luar biasa tunggu gak nampak teksnya saya tenaikkan ya it is individual ini untuk kita sejarah individu karena ini sulit sulit sekali di jaman kalau juga if this movement jika gerakan kesadaran Krishna ini cannot be taken ini ada dua kemungkinan artinya yang pertama tidak bisa diterima secara umum tidak bisa diterima bagi kalangan luas atau karena sesuatu hal tidak sampai ke kita every individual can practice it setiap dari kita setiap individu dapat melatihnya mulai dulu dari dari kita mulai dulu dari diri kita mulai dulu dari diri kita setiap individual dapat berlatihnya jadi ini kelasnya diberikan di Bombay ingat jadi di India jadi Prabu Pat menyemangatkan penduduk India ini that is Indian culture ini adalah budaya India setiap warga India ini dididik bagaimana untuk menjadi Brahmana bagaimana sampai ke kedudukan pertapaan ini melakukan voluntary inconvenience hal-hal yang tidak nyaman secara sukarela tapi untuk kemajuan dan mengikuti teladan para Brahmana Ksatria Waisya dan Sudra ini maksudnya masuk ke dalam sistem warna asrama di India ada seperti itu dulu ya sekarang tidak tahu they also benefited jika mereka mengikuti warna asrama ini dengan strik ya mereka pasti akan maju digatakan seperti itu lanjut jadi kesadaran Krishna ini adalah elaborate scientific subject matter topik bahasan rohani yang sangat luas yang ilmiah pula ilmiah bisa kita baca sendiri Bhagawat kita bagaimana tadi tiga sifat alam ada di dunia ini itu memang real bagaimana masyarakat secara sistem dibentuk guna karma wibhagasa Satur warja maya Sristam Krishna berkata bahwa sistem warna asrama ini aku yang menetapkannya ini memang ilmiah setiap kita membacanya apa jyana wijyana ilmiah itu dalam bahasa sansakerta wijyana praktikal so this is very elaborate scientific subject matter sangat luas seperti itu dan kami berusaha untuk mengajarkannya di seluruh dunia di seluruh dunia itu misi Prabhupada kenapa yang merupakan kesadaran Krishna ini aset kita aset India kenapa tidak kita yang memang orang India menekuninya lebih serius why not our Indian brother take it very seriously ya kenapa ini yang merupakan milik kita tidak kita tekuni dengan serius seperti itu Prabhupada berkata iya kenapa kita tidak dengarkan kata-kata Krishna di Bhagavad Gita bahwa kesadaran Krishna ini artinya perang dengan maya perang bukan berdamai dan sebagainya Prabhupada berkata kenapa kita harus terhempas tertarik apa carried away ini ada ombak di sungai terbawa oleh ombak itu itulah carried away kenapa kita harus terbawa oleh ombak-ombak tenaga material ini kenapa kita tidak melakukan perlawanan itu maksudnya kenapa tidak melakukan perlawanan kok mau-mau saja terbawa arus seperti itu sikap seperti ini bukanlah sikap yang baik this is not very good idea ya jadi satwa tadi artinya kehidupan kita diberikan contoh oleh Srila Prabhupada seperti halnya sekarang saya bolak-balik batu seperti itu karena saat ini saya sedang sakit jadi batu inilah ciri dari sakit yang sedang dialami beliau ya jadi ketika seseorang sakit ada cirinya lanjut sama halnya tadi seperti batu itu tanda penyakit jika seseorang bertanya kenapa kita sekarang makin tua dying sekarat kenapa kita mengalami kematian di dunia ini ya orang cerdas harus mengajukan pertanyaan ini ini pertanyaan yang diajukan oleh Sanatan Agoswami kepada Maha Prabhu kenapa tiga macam penderitaan ini selalu menyerang orang di dunia ini saya mendengar dari Bhagavad Gita I hear from Bhagavad Gita bahwa kita kekal Najayati kita tidak dilahirkan dan juga tidak mati lalu kenapa kita sekarang mengalami kematian this is intelligent pertanyaan seperti inilah pertanyaannya cerdas kenapa kita mengalami kematian orang harus bisa menjawab kenapa ini this is not being ini tidak diajarkan saat ini orang-orang terlena udahlah abaikan saja kita carried away by the temporary problems and missing the chance of human life ya kita carried away terlena oleh masalah-masalah yang sementara masalah ekonomi kesehatan dan sebagainya kita terlena dengan masalah-masalah yang sementara ini dan kita lupa masalah yang pokok and missing the chance of human life ya kita lupa tentang masalah yang pokok yang harusnya kita selesaikan dalam badan manusia ini ya jadi di sloka sebelumnya this is not very good ya kalau kita kehilangan ini missing the chance kita kehilangan misi kehidupan manusia ini ini sama sekali bukanlah hal yang baik dan sahabat dewa khususnya memberikan nasihatnya di sloka kedua mahat se wam duaram ahur wimukti wimukti itu artinya pembebasan jika kita benar-benar ingin terbebas dari cengkraman maya ini wimukti wimukti artinya liberation apa itu what is liberation mukti hitya anatharum sarupi na awasthiti we are living in a different way this is not mukti this is kondisi apa yang dimaksud pembebasan ini dijelaskan dalam serimat bagawatam skanda 2 bab 10 sloka 6 muktir hitwa annyata rupam suaru pena vya wastiti hitwa artinya meninggalkan yang disebut mukti artinya sang roh meninggalkan berbagai macam julukan materialnya kedudukan materialnya dan dia suaru pena vya wastiti mantap dalam kedudukannya sebagai pelayan kekal krisna ya kedudukan sang roh yang sebenarnya ji vera swaruphoi krisnera nityadas pelayan kekal krisna oleh karena itu Prabupat mengartikannya sekarang saat ini kita di dunia material ini dalam berbagai macam pembungkus badan material yang kita peroleh ini we are living in a different way ya kita sedang hidup dengan cara yang tidak wajar lanjut ini bukan disebut pembebasan ya kita terikat kondisian dibatasi pergerakan kita ya aku hidup sebagai orang India aku hidup sebagai orang Eropa atau I'm living as Indian kondisian dibatasi dalam identitas sebagai India dan sebagainya maksudnya dalam julukan material badan material this is not mukti bukan ini yang disebut mukti you must be in your original form that is called mukti ya yang disebut mukti itu pembebasan itu kamu harus hidup dalam your original form badan spiritualmu yang sebenarnya atau keberadaanmu yang sebenarnya sekarang kita hidup dalam berbagai macam rupa bentuk seperti itu sekarang kita dalam berbagai macam pembungkus kita hidup dalam berbagai macam rupa ada yang sebagai India ada yang sebagai orang Eropa ada yang kucing ada yang anjing dan sebagainya di badan manusia ini tugas kita itulah menginsafi diri bahwa kita bukanlah badan badan ini terus berubah tapi kita tetap nasuh jati nagang sati sama sarvesu putesu madabhakti idabhakti barai so dr. jashti get stress on bhakti that is very good idea so simply by becoming bhakti kebaleya kechit kebaleya bhaktya pāsudeva barai ya jadi ada satu dokter yang hadir di sana namanya dr. jstis ini ya dia menekankan tentang pentingnya bhakti ya tentu saja ini adalah hal yang baik ya cukup jika kita menjadi bhakti jadi di serimat bagotam skandal 6 ini di pembahasan tentang ajamila sukadiwagu suami mengatakan ini bahwa pentingnya bhakti kewalaya itu artinya only cukup dengan menjadi bhakti aja wasudeva parayana wasudeva parayana itu penyembah yang paling tinggi dari wasudeva kita lihat slokanya 6.1.15 kechit kewalaya bhaktya wasudeva parayana agam dunwanti karjena niharam iwabaskara wasudeva parayana completely attached penyembah paling utama penyembah yang sepenuhnya terikat kepada wasudeva krishna hanya rare person hanya orang-orang yang sangat jarang yang telah menerima ya bhakti yang murni unalloyed itu murni complete lagi bhakti yang murni dan lengkap kepada krishna yang dapat mencabut ya tanaman-tanaman with hama tanaman-tanaman mengganggu berupa kegiatan berdosa ini tanpa kemungkinan ya kecenderungan berbuat dosa itu atau tanaman mengganggu itu bisa hidup lagi revive dapat muncul lagi ini pembahasannya seru sekali di bab ini seperti itu he can do this ya dia dapat menghilangkan kecanduan berbuat dosa ini simply cukup dengan melakukan bhakti seperti halnya matahari seketika dapat menghilangkan fog kabut cukup dengan sinarnya kecit kewalaya bhakti hanya cukup dengan melakukan bhakti saja segala macam bukan dosa bahkan keinginan untuk berbuat dosanya ini yang sulit untuk dihilangkan hanya dengan bhakti kewalaya bhakti simply cukup jika kamu melakukan proses bhakti ini jud hal yang sama juga dikatakan dalam bhakti mam abijanati jika kamu ingin mengerti tentang Tuhan jika kamu ingin mengerti hubunganmu dengan Tuhan dan jika kamu tahu apa your business apa tugasmu setelah mengerti Tuhan ya itulah yang disebut bhakti bhakti ini jadi mempercepat proses karena pada akhirnya itulah tugas kita krishna 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 meskipun ada berbagai macam cara untuk keinsahapan diri ada karma yoga jyana yoga ada yoga itu sendiri ada bhakti bhakti yoga inilah empat yang prinsipel yang utama tapi krishna menyarankan di dalam bagawat kita itu bab 18 seloka lima lima tadi bhaktiamam abijanati krishna menyarankan di seloka itu jika kalian ingin benar-benar mengerti tentangku maka lakukanlah bhakti sama halnya krishna mengajarkan bagawat kita kepada arjuna karena arjuna adalah penyembah bhaktosime priyoshi karena engkau adalah teman yang sangat kucintai dan penyembahku oleh karena itu aku mengajarkan pengetahuan bagawat kita ini kepadamu seperti yang dikatakan di kelas sebelumnya rahasia untuk mengerti bagawat kita adalah ikuti cara yang dijelaskan di dalam bagawat kita jadi setiap kita mendapatkan informasi ini harus kita cermati baik-baik saya harus jadi seperti arjuna seperti jalan bakti ini sangat tidak sulit sangat mudah sekali ini empat hal ini selalu berpikir tentangku menjadi penyembahku bersembahyang kepadaku mempersembahkan sembah sujud kepadaku anak kecil manapun dapat melakukannya anak manapun jika dia melihat arca krishna di temple seketika dia akan mengingat krishna dan dia akan terus mengingat krishna inilah yang mau saya kejar dari menerjemahkan kelas prabupat ini jika kita terus berpikir tentang krishna secara otomatis kita akan menjadi penyembah ini triknya kita biasakan saja diri kita berhubungan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan krishna mahrat subak sering menasehati ini prabupat sebenarnya tapi mahrat subak mengutip yang dikatakan prabupat doftail mold your life in such a way so that you always remember krishna ini kata-kata prabupat mahrat subak sering mengulanginya bentuklah kehidupanmu sedemikian rupa sehingga kamu selalu ingat dengan krishna tugas kita kita bentuk lanjut krishna meminta madhyaji bersembahyang kepadaku persembahkan sesuatu little sedikit saja kita bisa persembahkan sedikit bunga sedikit buah sedikit air sesuai dengan kemampuan kita apa sulitnya makanya kita harus rajin dalam bakti ini belajar saja tidak cukup harus dipraktekan krishna minta diantara berbagai macam tadi bakti yang krishna paling sarankan saya praktekkan lah ini kita dengar krishna bukanlah orang yang miskin sampai-sampai dia menginginkan atau butuh sesuatu dari kita luar biasa ini cuma berapa yang bisa menyampaikan yumi baktia prayacati alasan krishna meminta kita matyaji tadi bersembahyang kepadanya memberikan little offering sedikit persembahan itu alasannya hi nya ini krishna krishna ingin membangkitkan kesadaran krishna mu yang asli yang menyebabkan kita sangkut di dunia ini krishna ingin membangkitkannya kamu latihanlah seperti ini supaya ya kesadaran krishna mu akan muncul dan kamu terbebas dari dunia ini inilah moksa tadi therefore he comes untuk alasan itulah krishna datang ke dunia ini bisa bayangkan seberapa sayangnya krishna sama kita kapanpun pelaksanaan dharma merosot dan adharma merajalela pada saat itulah aku datang wai putra keluarga barata berulang kali jadi di india kita mendapatkan kesempatan ini karena tradisi budaya weda sangat kuat dan sebagainya bagaimana mungkin kita bisa kehilangan kesempatan ini bagaimana bisa kita menganggap sepele sampai-sampai kita kehilangan kesempatan ini jika seseorang sampai-sampai sudah lahir di india dapat badan manusia tidak serius dalam bakti ini it is suicidal policy ini sama saja dengan kebijakan dia untuk bunuh diri sama juga dengan kita yang di indonesia jangan anggap mereka di india saya di indonesia tidak sama saja tadi dikatakan badan manusia ini sangat langka sekali don't do it jalanilah berlatihlah kesadaran Krishna dengan sangat serius terima kasih banyak jadi ini ada tanya sesi jawabnya sesi tanya jawabnya kita akan langsung mendengarkan ya tadi saya skip saja karena basa basi ini masuk ke pertanyaannya pertanyaan pertama jika Tuhan ada di mana-mana kenapa keberadaan Tuhan itu tidak bisa dirasakan oleh setiap orang kita dengar penjelasan Srila Prabhupad tidak semua orang cerdas tidak semua orang sadar akan Krishna kebanyakan dari orang-orang raskal atau bodoh seperti itu Krishna berkata dalam bagot kita bisa lihat tadi ketika Prabhupad berkata seperti itu murid-muridnya yang di barat semua tertawa kenapa tertawa karena orang cerdas tidak akan protes ketika dia dibilang bodoh ini bukan hinaan ini adalah sesuatu yang lumrah kalau kita sadar kita bodoh kita butuh guru disitulah kita bisa maju dengan cepat tersinggung sakit hati ini tidak sifat yang mendukung kita untuk maju secara spiritual karena memang kita lahir ke dunia ini penuh dengan kebodohan ini artinya diantara berjuta-juta orang yang berusaha mencapai kesempurnaan mungkin ada satu yang mencapai kesempurnaan dan diantara mereka yang sudah mencapai kesempurnaan hampir tidak ada yang mengerti tentangku dengan sebenarnya itulah sulitnya mengerti tentang Tuhan tadi bagaimana lanjut jadi inilah pernyataan dari krishna dalam bhagavad gita bab 7 sloka 3 ini diantara jutaan-jutaan orang satu orang berusaha untuk memperoleh kesempurnaan kesempurnaan moksa tadi yang dijelaskan di atas apa tadi slokanya mukti hitwa anyata rupam swaru pina vya wastiti terbebas dari segala julukan ini dan mantap dalam swarup kita dan diantara dari jutaan ada satu yang mencapai kesempurnaan dari satu ini dikumpulkan sampai jutaan mungkin masih mungkin ada satu yang mengerti tentang Tuhan jadi benar-benar benar-benar harus serius maharat subak selalu berkata ini dalam kelasnya pay the price mengerti tentang Tuhan ini usaha kita untuk mengerti tentang Tuhan ini bukanlah sesuatu yang begitu mudah it's not so easy tidak semudah itu tapi jika kita serius kita ingin mengerti tentang Tuhan Tuhan akan bantu itu dia rahasianya mengerti tentang Tuhan bukan pekerjaan yang mudah tapi kalau kita mau Tuhan akan bantu sehingga jadi mudah that's the point inilah poinnya langsung thank you yang bertanya terima kasih pertanyaan selanjutnya pertanyaan dia jadi ingin mengajukan dua pertanyaan yang terpisah pertanyaan pertama apa artinya kita diminta meninggalkan hasil dari kegiatan kita giving up the fruit of our action fruit artinya buah hasil dari kegiatan kita Prabu Pak langsung mengutip sloka jadi ada dua hal yang namanya aksi dan ada reaksi ke pekerjaan dan hasil pekerjaan jadi karena ada dua hal ini aksi dan reaksi ini artinya jika kita lakukan you become bound up hasilnya kita akan menjadi terikat dari aksi kita dapat reaksi dari reaksi ini akan membuat kita melakukan aksi yang lain terus inilah maksudnya jadi apa solusinya dikutip serilah prabupat baguat kita bab tiga sloka sembilan dinyatakan jika kita bekerja untuk yagya salah satu nama seri wisnu adalah yagya yang artinya penikmat dari segala korban suci ini yagya means wisnu ini dikatakan jika kita bekerja untuk wisnu untuk krishna then it is alright maka reaksi tadi aksi dan reaksi tadi tidak ada lagi itulah namanya krishna karma krishna yang mengambil karmanya karena memang kenyataannya seperti itu lanjut dunia ini milik krishna apapun kita tidak punya biasa prabupat kasih contoh jika ada kayu kita bawa ke tukang kayu dia buat menjadi kursi apakah dia bisa mengklaim kursi yang dibuatnya adalah miliknya milik tukang kayu tidak bahannya diberikan oleh kita dia hanya merubah saja menjadi kursi sama halnya apapun di dunia ini adalah milik krishna milik tuhan termasuk badan kita jadi karena kebodohan kita berharap melakukan sesuatu dan mendapatkan hasilnya sangkut kita di dunia ini itulah karma jadi makanya dikatakan tadi apa karma bandanam ini lah ikatan ini seseorang bisa dibebaskan dari ikatan jika dia bekerja untuk wisnu lanjut otherwise ya kalau kita lupa tentang kenyataan ini kita ingin menikmati hasilnya maka kita tunduk di bawah hukum karma entah itu hasil yang baik atau yang buruk ya dari kedua macam hasil ini kita harus memanen entah menderita atau menikmati kenyataannya there is no question of enjoyment baik walaupun kita menikmati pahala ya kita enjoy disini hasil yang kita terima kita enjoy sebenarnya itu juga bukan enjoyment karena kita harus lahir ke dunia ini mati sakit tua there is suffering penderitaan juga ini rahasianya dibuka oleh Prabu Pak karena itu seseorang hendaknya jangan diajari untuk menerima hasil dari karmanya this is misconception inilah konsep yang keliru sekarang bagaimana kita harus berlatih melakukan sesuatu untuk Krishna ini yang harus dilatih do something for Krishna do it for Krishna yajna arti lakukan untuk yajna dengan cara seperti itu maka kamu bebas jadi yang bertanya itu melanjutkan lalu ketika kita melakukan pekerjaan hasilnya dapat buahnya itu datang apakah harus kita tinggalkan should we give it up terus kita tinggalkan Prabu Pak menjawab no hasil dari pekerjaanmu ini jangan ditinggalkan buahnya ini hasilnya dapat kamu terima sebagai persadam persadam itu artinya remnans sisa atau karunia dikutip sloka juga karena mentalitas kita di awal kita persembahkan kepada Krishna dan hasilnya kita mengerti dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah karunia dari Krishna when you take as persad ketika kita menerima hasilnya ini sebagai persad then you are not bound up maka kita tidak akan terikat terhadap reaksi baik buruknya tadi sebaliknya jika kita lupa tentang Krishna ya kita menganggap oh ini hasil dari pekerjaanku inilah ini jatahku memang untuk aku menikmatinya if you enjoy jika kamu menikmatinya sebagai fruitive result arti paling mudahnya itu bayaran dari pekerjaan dan you have to suffer maka kamu harus menderita atau menikmati hasilnya that is not good dan ini tidak menguntungkan kita ya dia mengalami kesulitan untuk membedakan ini ya tidak sulit sebenarnya ya karena dia menganggap dia menganggap ketika hasilnya ini datang ya kami aku tidak bisa membedakan apakah ini persat tadi karunia dari Krishna atau reaksi baik buruk tadi bagaimana membedakannya dia bertanya karena itu karena itu dikatakan disini diselokat tadi yang dikutip dengan jelas yacna arti ya berusaha bekerja untuk yagya untuk Krishna untuk Sri Wisnu Krishna arti yagya another name nama yang lain dari Krishna atau Wisnu maka yang kamu lakukan akan baik-baik saja kalau tidak ya kita harus menderita reaksinya intinya kalau kita cemas kita gelisah kita ragu-ragu tanya kepada guru kerohanian tanya kepada penyembah yang lebih maju seperti itu karena mereka yang lebih maju mereka bisa menjelaskan kepada kita ya lakukanlah hal seperti ini inilah yang diinginkan Krishna seperti itu lanjut my next question ini tadi orang yang tadi ingin bertanya dua pertanyaan jadi Prabupada berkata Prabupada berkata pertama sekali berusahalah untuk mengerti pertanyaan pertamamu ini ya tugasmu adalah bekerja untuk yagya untuk Krishna ya dengan cara seperti itu maka kamu tidak akan menderita reaksinya kalau tidak kamu akan terikat di dunia ini ya kita harus mulai terbiasa dengan kata-kata ini karena Krishna ini bukan sembarang orang Prabu dan Mataji semua punya beliau Sarwa Loka Maheswaram planet matahari tanah kita pijak sekarang badan kita bapak ibu kita semua punya Krishna itulah Tuhan jadi bukan hubungan kita dengan Krishna ini formalitas seminggu sekali datang tidak hanya sekedar itu makanya pertanyaan dia cerdas sekali apa artinya kita disuruh meninggalkan hasil dari pekerjaan inilah penjelasan kita harus berlatih melakukan apapun untuk Krishna lanjut oke right katanya ya aku sudah mengerti katanya jadi pertanyaan selanjutnya adalah menurutku Tuhan itu tidak menentang yang namanya seks kegiatan badan ini aku telah mendengar banyak sekali kelas-kelas rohani seperti ini dan selalu ditekankan seolah-olah Tuhan menentang seks tapi menurutku tidak seperti itu dan dari Bhagavad Gita sendiri Krishna berkata jadi Prabupat karena pertanyaannya kurang jelas Prabupat bertanya kepada asistennya Tamala Krishna kemudian dijelaskan kemudian Prabupat pun menjawab jadi Tuhan memang tidak pernah menentang tentang kegiatan badan hubungan dengan lawan jenis ini tidak pernah siapa yang mengatakan kata Prabupat ya Krishna berkata ini di bab tujuh atau bab sepuluh saya lupa bab tujuh sepertinya kita cari ya bab tujuh ini sepertinya waduh bisa dicari tidak mengerti dia maksudnya oh ini dia bab waduh poci sebentar ya ada kesalahan teknis oke sudah beres ya jadi di bab tujuh seloka sebelas Dharma Wirudobutesu Kamusmi Bharatar Saba ini dia ya jadi Krishna menyampaikan sex which is not ya hubungan sex yang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip aturan atau prinsip prinsip keagamaan that I am itulah aku aku adalah hubungan sex yang sejalan dengan aturan kitab suci Trisna berkata di bab tujuh lanjut ya Tuhan tidak pernah mengatakan di bagian manapun untuk masyarakat manusia menghentikan sepenuhnya kegiatannya namanya berketurunan ini kalau tidak kenapa ada grihasta asram kalau diperhatikan setiap mengatakan asram nanti Prabupat akan memberikan penekanan khusus grihasta itu artinya masa berumah tangga asram itu artinya mengacu kepada kehidupan spiritual ya maksudnya orang menjalani kehidupan berumah tangga agar maju semakin maju dalam kehidupan spiritual ini dia dijelaskan asram yang dimaksud asram artinya ada kemajuan dalam kesadaran spiritual kita atau kesadaran Krishna kita bukan bertentangan maksudnya tapi mendukung itu maksudnya asram grihasta asram maksudnya tingkatan berumah tangga yang akan mendukung seseorang semakin maju dalam kesadaran Krishna saat kita mengatakan ini adalah asram tingkatan asram grihasta asram brahmacari asram seperti itu maka ketika kita mengerti bahwa di asram itu di tingkatan itu ada kesadaran Krishna jadi tidak ada yang masalah dengan seks tadi tapi lakukanlah sesuai dengan asram ikuti aturan dan peraturan dari asrama itu maka itu akan baik-baik saja pertanyaan selanjutnya apa aturannya kita bisa tanyakan kepada guru-guru kerohanian di serimat Bhagavatam juga dijelaskan atau kepada penyembah yang lebih maju atau di kelas-kelas sebelumnya yang saya terjemahkan juga dijelaskan Prabu Pak beberapa poin tentang prinsip-prinsip grihasta yang sesuai dengan Dharma otherwise otherwise kalau tidak kita akan terikat terhadap hukum-hukum alam seperti itu ya lanjut as we heard in the beginning one of the people said that a man goes in the loket room stands there for 2 hours reaches in the place of good next and work there from 9 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening returns back as 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 I found many people they work very hard raise children very nicely have sex but need a good I don't think there's anything wrong with that dia berkata masih pertanyaan tadi sebagaimana aku dengar di awal tadi ada salah satu pernyataan bahwa ada seseorang yang pergi bekerja dengan kereta api berdiri di sana 2 jam sampai di tempat kerjanya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kemudian pulang makan dan menikmati hubungan sex I found many people saya menemukan banyak orang yang bekerja keras seperti ini membesarkan anak-anaknya dengan sangat baik sibuk dalam kegiatan sex ini tapi hidupnya baik-baik saja nampak ya masih but lead a good life tidak ada masalah dengan hidupnya I don't think there is anything wrong menurutku pola hidup seperti ini tidak ada yang salah seperti itu lanjut prabupat jadi jika menurutmu tidak ada yang salah dengan ini ya sudah baik-baik saja tidak masalah tapi jenis cara hidup seperti ini tidaklah begitu itu menyenangkan lanjut ya dia baru mau ngomong karena menurutku bahkan anjing baru sampai seperti itu prabupat berbicara lagi jika kamu suka cara hidup seperti itu it is very good ya baik untukmu seperti itu that is up to you ya ini terserah keinginanmu but I don't think tapi menurutku this is this is a very nice way of life ya tapi menurutku ini bukanlah cara hidup yang baik I don't think this is a very nice way of life ini bukanlah cara hidup yang paling baik bekerja begitu keras hanya untuk sedikit makanan seperti itu kemudian penyembah itu berkata oh tamu itu berkata aku setuju dengan pernyataan itu kalau bekerja terlalu keras hanya untuk sedikit makanan itu ada yang salah dengan itu kemudian langsung berkata ya karena kalau sudah setuju setuju kenapa di awal dikatakan yang tidak setuju then why disagree aneh kan dia kebingungan seperti itu dia mengatakan tidak ada yang salah di awal dengan cara itu ternyata pikirannya menolak seperti itu ya sudah cukup jangan lagi diteruskan ini saling bertukar opini ini biar direnungkannya terlebih dahulu apakah dia benar-benar menyukai atau tidak lanjut pertanyaan yang lain ada orang lain yes karma karma is the cause of cause for the cycle of death and birth yes the virtuous karma for the action liberates the man and joins to the supreme if it is so that is called moksha if it is so what is the first cause they could deliver me from the supreme all the action ya jadi intinya dia bertanya karma inilah yang menyebabkan siklus berulangnya kelahiran dan kematian ini ya penyebabnya siklus kelahiran dan kematian ini ini ya so virtus karma karma yang baik mungkin ini arah pertanyaannya akan menyebabkan seseorang mengalami moksha pembebasan liberation of man are inclined to the supreme ya pembebasan seseorang inclined berkecenderungan untuk memuja Tuhan seperti itulah ya kalimat ininya tidak penting karena agak beslema bahasa inggrisnya if it is so jika memang demikian maka itu disebut moksha gitu-gitulah if it is so intinya pertanyaan ini bahasa-bahasinya saja ini pertanyaan dia disini apa penyebab pertama that should denial me yang membuatku menolak from the supreme or the action apa penyebab kita lahir ke dunia ini kesalahan apa yang telah kita buat atau kesalahan apa sehingga kita ditolak dari dunia spiritual itulah arah dia kesana ya lanjut ya Prabu Pak menjawab mengutip sloka dari Bagot Gita bab 1322 ini penyebabnya adalah karanam karanam itu artinya penyebab penyebabnya apa guna sangga pergaulan dengan guna ini ya saat kita ingin bergaul dengan tiga sifat alam ini seketika kita akan terikat seketika ya diikat diikat oleh tiga sifat alam ini sebenarnya setiap makhluk hidup sesuai dengan kedudukan dasarnya adalah pelayan Krishna tapi ketika dia ingin menikmati di dunia ini tanpa Krishna inilah dia mulai ceritanya tanpa menjadi pelayan dari Krishna dia ingin menikmati secara terpisah dia dia ingin menikmati tenaga material ini dunia material ini dia ingin meninggalkan pergaulan Krishna maka dia harus cari pergaulan yang lain siapa itu modes of material nature tiga sifat alam dari situlah mulai ceritanya dia menjadi terikat ya jadi bisa dicermati disini jadi dikutip lagi seloka ini jika seseorang bertindak untuk Yagya Sri Wisnu ya maka dia akan terbebas dari karma bandana ini jadi Prabu berkata ya kamu harus mengerti dan mempelajari semua hal ini maka kamu akan mengerti hal-hal dengan sebenarnya ya ya jadi dia bertanya kenapa kita meninggalkan Sri Krishna dan datang ke dunia ini apa sebenarnya penyebabnya there was no action at all dari pihak kita, kesalahan apa yang kita lakukan seperti itu dia bertanya sebenarnya ini salah konsep saya rasa di Indonesia pun banyak yang salah konsep penyembah tentang hal ini bahwa jiwa jatuh dari waikunta jiwa bisa jatuh dari dunia spiritual, tidak nanti akan saya jelaskan di akhir tapi kita akan jalani aja dulu ini jadi dia bertanya seperti itu kenapa kita meninggalkan Sri Krishna bagus nih argumen dia ketika kita bersama dengan Krishna kita menikmati supreme bliss kebahagiaan yang sangat besar di sana, dan saat kita datang ke dunia material ini kita berada di keadaan penuh penderitaan kalau kita mengerti tentang kenyataan itu, bahwa dunia ini tempat menderita, kenapa kita tinggalkan Krishna dan kenapa kita datang ke dunia ini apa penyebabnya there was no action at all apa kesalahan yang kita lakukan ada penyebabnya ada penyebabnya prabupat berkata ada yang namanya Tuhan Krishna dan ada yang namanya pelayan terkadang pelayan berkeinginan kenapa aku tidak menjadi Tuhan seperti itu kenapa aku sibuk ingin melayani kenapa aku harus terus jadi pelayan ya kecenderungan seperti ini sesuatu yang natural, alami ya, jadi ada yang tidak jelas seperti itu jadi prabupat bertanya you are master apa kamu merasa dirimu adalah penguasa ya, walaupun kita terus menerus ditendang di dunia ini ada kematian, ada penyakit ada usia tua ada bencana alam ada sebagainya kita dibawah kendali di dunia ini bagaimana kita bisa mengklaim diri kita sebagai master kenapa engkau secara keliru merasa bangga menganggap dirimu penguasa you are not master seperti itu ya, jadi dari sini keluar salah konsep dari yang penanya akhirnya dia mengatakan ya, dia salah konsep tentang moksa jadi prabupat menjelaskan moksa yang tadi di atas mukti tadi moksa artinya ketika ketika kita mantap dalam kedudukan kita sebagai pelayan kekal krisna seperti yang dikutip di atas tadi ya, when you desire sebaliknya jika kita berkeinginan menjadi penguasa dunia ini master dari dunia ini ketika kita menjadi terikat dan ketika kita meninggalkan keinginan yang artifisial ini yang tidak sebenarnya ini tidak nyata ini yang dibuat-buat ini inilah disebut moksa thank you ya jadi dia bertanya apakah kamu setuju bahwa sebenarnya yang disebut Tuhan itu hanya konsep saja konsep pemikiran saja jika kamu tidak setuju dengan pernyataan ini tolong jelaskan secara logis prabupat berkata kenapa aku harus setuju dengan pernyataanmu aku mengajarkan kesadaran krisna disini ada personnya bukan sekedar konsep prabupat ya karena dia berkata karena aku ingin dijelaskan secara logis seperti itu ya karena bagi orang yang mengerti logika harusnya dia secara secara alami dia harus mengakui Tuhan karena Tuhan ini memang saintifik bisa dijelaskan secara logis tapi karena dia semangat ingin tahu jadi pertanyaannya akan dijawab ya tolong jelaskan aku ingin mendengar penjelasan logis darimu prabupat sebagai bapak dari semua makhluk hidup bapak pun yes akan aku jelaskan tapi kau harus belajar bagaimana bisa mengertinya ya di dunia ini ada penguasa master Tuhan itu kan diibaratkan penguasa iswara disederhanakan lagi oleh Srila prabupat atau ayah kita tidak bisa membuktikan di dunia ini bahwa bisa ada anak tanpa adanya ayah you cannot prove logically dengan logikamu kamu tidak bisa membuktikan bahwa tanpa ayah bisa ada anak itu dulu premisnya pernyataan yang pertama ya tidak masuk akal seperti itu kalau bisa ada anak tanpa ayah seperti itu masuk akal kan maksudnya kalau ada anak maka harus ada ayah ya tidak mungkin ada anak kalau tidak ada bapaknya karena itu jika seseorang berpikir bahwa tanpa ayah bisa ada anak bisa ada seseorang anak yang lahir dia berpikir dengan logika seperti itu dia bukanlah manusia sebenarnya dia hewan karena tidak punya dia logika sama sekali ini orang yang nanya sih kurang ajar sikit sudah dijawab sebenarnya cuma dia tidak mengerti makanya tadi dikatakan Prabu Pat kamu tidak punya logik sama sekali sebenarnya sampai bagian ini sudah terjawab cuma karena dia logikanya kurang dia tidak mengerti makanya dia katakannya ya pertanyaanku masih belum dijawab apakah kamu setuju bahwa Tuhan hanyalah konsep seperti itu dia menggunakan kata-kata yang ekstrim untuk membuat Prabu Pat ekstrim juga menjawabnya sekarang Prabu Pat menjelaskan lebih sederhana lagi ini akhirnya dia thank you paham artinya dia paham ini juga kita harus belajar ini karena ini penjelasan Prabu Pat juga sangat bagus kita lihat pasti ada ayah ayah disini dalam konteks Tuhan ya sama halnya di dunia ini kita melihat segala makhluk hidup yang muncul berasal dari bumi tanaman hewan semuanya ibu kita ini adalah bumi so there is mother there is child where is the father Krishna berkata di Bhagavad Gita ini Sarwayoni Sukante berbagai macam kehidupan ini dimungkinkan dalam dunia ini karena akulah yang memberikan benih akulah ayah aham bija pradah pita baris terakhirnya jadi kalau ada ibu bumi ini diibaratkan ibu dan kita adalah anak-anaknya menurut logika tadi where is the father lalu dimana ayahnya ini logiknya kecuali kamu sampai ke poin ini bahwa ada yang namanya ibu dan ada yang namanya anak pasti ada yang namanya ayah then there is no logic kalau seseorang tidak masuk ke pemahaman ini logika ini maka sampai kapanpun bahkan dia dengan logikanya tidak akan mengerti tentang hal ini kalau tidak ada ayah bagaimana bisa anak dilahirkan kalau cuma hanya ibu saja wanita saja dia tidak bisa melahirkan putra ini logika inilah logika tentang Tuhan versi Bhagawat Gita bukan spekulasi sesuai dengan yang dikatakan Krishna ini logika thank you jadi itulah dia memang Tuhan bisa dibuktikan memang kita raskal sekali kalau kita tidak mengakui Tuhan datang dari mana kita ayah ibu kita siapa yuk lanjut jadi yang tadi yang mau kita bahas tentang jiwa tidak jatuh dari Waikunta karena saya waktu awal-awal kesadaran Krishna juga saya banyak bertemu penyembah semuanya mengatakan ya kita jatuh dari dunia spiritual jadi inilah yang akan diklarifikasi untuk saat ini ya ada banyak gambar alam semesta tapi kita pakai gambar alam semesta yang paling sederhana ini saja pertama kita akan lihat dulu ini sudah saya buat sedikit bisa di zoom ya singkat saja ini sudah 1 jam 40 menit saya tidak mau menyita banyak waktu ya bukti jiwa tidak bisa jatuh dari dunia spiritual para Vyoma Waikunta ya yang pertama dari buku yang paling terjangkau oleh kita Bagot Gita saja dulu bab 15 loka 6 ya saya akan pakai semua yang bahasa Inggris kita yang bahasa Indonesia bisa baca di Bagot Gita ini semua edisi Prabupat as it is karena Prabupat itu menyampaikan kelas untuk publik disederhanakan kata-katanya supaya orang paham karena dalam hal-hal yang konteksnya lebih dalam ya tidak cocok untuk diceritakan di publik bingung dikatakan di sini tempat tinggalku yang rohani itu tidak diterangi dengan matahari dan bulan tidak juga dengan api dan dengan listrik bagi mereka yang sudah sampai tempat tinggalku itu tidak akan pernah kembali ke dunia material ini yat gatua nani wartanti tidak akan kembali lagi jadi kalau semula kita dari sana kita tidak akan jatuh lagi beda kasus dengan jaya wijaya sudah dibahas di kelas sebelumnya oleh Sri La Prabupat ya mereka ingin melayani Sri Wisnu untuk rasa dalam pertarungan itu kita tidak kita tata sakti jiwa ini bukti yang pertama bahwa those who reach it bagi siapapun yang sampai ke sana tidak akan kembali lagi tidak akan kembali lagi yang kedua baga kita bab 8 seloka 15 eh salah 8 15 ini mam upetya punarjan maduka layam asas watam napnuanti mahat mana samsidim para mam gata setelah mencapai kepada ku roh-roh yang mulia para yogi dalam bakti tidak akan kembali ke dunia material ini yang penuh dengan penderitaan karena mereka telah mencapai kesempurnaan tertinggi ya Prabu dan Mataji bagi masih ada yang salah konsep ini tidak ditemukan di youtube tidak ada yang membahas tentang ini karena sangat rumit ya kita harus naik ke parampara selanjutnya belajar dari buku-buku Satgo Suami buku Bakti Minoda Takura melihat yang dijelaskan oleh murid-murid seperguruan dari Bakti Sidanta yang lain untuk meng-crosscheck ini karena parampara itu selalu sama yang diajarkan cuma karena kita mungkin belum melihat secara keseluruhan kita salah tafsir walaupun di buku-buku Prabu Pat pun tidak ditulis seperti itu bukan itu maksud Prabu Pat kalau tadi diulang saja yang tadi ditanya kepada Prabu Pat itu di paragraf pertama Prabu Pat sama sekali tidak berkata bahwa kita jatuh dari dunia spiritual Prabu Pat tidak berkata tapi karena dia yang mulai berkata Krishna kan penuh dengan kebahagiaan dan sebagainya apa yang kita lakukan salah di sana baru Prabu Pat menyederhanakan pembahasannya ini disini dikatakan never written never written Prabu Pat selalu si dantanya sama dengan garis parampara tidak pernah kembali ini sloka kedua sloka ketiga dari bagot kita juga bab 1534 ini Yasmin Gatana Nirwantanti Buya 1534 ini dia di bagian ini Yasmin Gatana Nirwantanti Buya ini tentang pohon beringin yang terbalik itu kalau kita tahu di bab 15 jelas dijelaskan the real form bentuk yang sebenarnya dari pohon ini tidak dapat dirasakan di dunia material ini tidak siapapun dapat mengerti di mana akhirnya di mana awal mulanya dan di mana pohon ini di sangga foundationnya tapi dengan kemantapan hati seseorang harus menebang pohon yang memiliki akar yang sangat kuat ini strongly rooted tree dengan senjata berupa ketidakterikatan kemudian seseorang harus mencari tempat di mana setelah pergi ke sana seseorang tidak akan pernah kembali lagi dan berserah diri kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang from womb yang darinya segala sesuatu berasal dan darinya segala sesuatu extended meluas sejak waktu yang tidak dapat ditelusuri jadi dari tiga seloka ini sengaja saya mengutip dari yang dekat-dekat dulu dari kita bukan dari sandarba atau dari jaiwa dharma karena yang di depan mata kita juga disampaikan bahwa kita tidak jatuh dari waikunta kemudian kita akan masuk sedikit lebih dalam di caitannya carita merita ini juga diselesaikan oleh Srila Prabupat bukan murid beliau ini buku yang diselesaikan oleh Prabupat juga 2210 Madia 2210 jadi mahluk hidup jiwa ini dibagi menjadi dua kategori yang pertama disebut nitya sida terbebas selamanya dan yang lain adalah nitya bada terikat selamanya sloka selanjutnya nitya mukta nitya krishna cara neun muka krishna pari sadanama bunje sewa suka ini bukti yang paling kita bisa mengerti bagi mereka yang terbebas selamanya are always awake selalu sadar dalam kesadaran krishna selalu dan mereka terus melakukan cinta bakti rohani kepada kaki padma krishna itu yang nitya sida tadi they are to be consider mereka dianggap sebagai rekan-rekan kekal krishna dan mereka secara kekal menikmati kebahagiaan rohani melayani krishna secara kekal menikmati kebahagiaan rohani melayani krishna mereka tidak pernah lupa mereka tidak pernah tergiur dengan dunia material ini tidak ada saat kapanpun mereka bisa terlena salah satu acarya juga menjelaskan ini kalau kita lihat gambar ini di di dunia material brahma jodi ini adalah pemisahnya ke atas dunia spiritual di bawah dunia material seperti itu di atas yang bekerja adalah yoga maya tenaga internal dari krishna yang di bawah maha maya yang mempengaruhi kita tidak mungkin nitya sida tadi yang di atas ini kalau kita lihat dari bala dewa prabu nitya sida parikar ini berasal dari bala dewa prabu tidak mungkin mereka di bawah pengaruh maha maya karena maha maya tidak ada di atas di dunia spiritual yang bekerja di atas adalah yoga maya tenaga krishna yang mendukung lilanya seperti itu maha maya hanya bekerja di bawah sampai situ saja konteksnya kemudian itu untuk nitya sida sloka selanjutnya nitya banda krishna haite nitya bahir muka nitya samsara bunje naraka diduka ini tentang nitya banda sekarang yang terikat selamanya ini kita ini lihat apa dijelaskan disini prabubat yang menerjemahkan disamping dari penyembah yang selamanya terbebaskan ini ada roh-roh yang terikat yang selalu memalingkan turn away selalu berpaling dari pelayanan kepada krishna selalu jadi tidak ada detik oh dulu kita di planet rohani kita melayani krishna kemudian begini begini tidak kalaupun prabubat menyampaikan itu di publik itu dijelaskan karena keterbatasan pendengarnya terlalu dalam filosofi ini untuk dijelaskan di publik karena itu prabubat sering mengatakan perumpamaan di kelasnya kalau kita sudah masuk ke penjara di hadapan hakim kita tidak perlu lagi mengkorek-korek kenapa aku masuk di penjara ini kesalahan apa apakah hakim ini musuh dia iri kepadaku tidak siapapun yang masuk ke pengadilan itu dia pasti telah berbuat salah makanya prabubat tidak mau membahas terlalu dalam tentang hal ini tugas kita kita sudah sampai ke dunia ini apa solusinya bagaimana kita bisa keluar dari dunia ini mengorek-ngorek mencari-cari apa kesalahan ini itu bukan esensial makanya prabubat tidak pernah membahas ini tapi bagi kita penyembah yang long term long standing yang sudah lama di kesadaran Krishna kita harus tahu tentang hal ini bahwa kita bukan jatuh dari dunia spiritual ini dikatakan disini always turn away selalu menyimpang memalingkan berpaling dari pelayanan kepada Tuhan mereka terus-menerus terikat di dunia material ini bisa bayangkan sangat keras sekali kata-katanya tidak ada penapsiran disini dan tunduk kepada penderitaan material yang dibawa oleh berbagai macam jenis badan di kondisi-kondisi helis yang lebih rendah seloka ini saja sudah powerful sekali tidak ada lagi perdebatan apapun always turn away tidak ada cerita kita jatuh dari dunia rohani kalau tidak semua yang dikatakan di bagawat kita tadi salah kenapa poin ini penting untuk kita pahami agar kita serius berbakti banyak saya lihat penyembah yang tidak serius karena mereka menganggap kita jatuh dari sana kok kita dulu sudah pernah di sana tidak Prabu dan Mataji ini dikatakan they are perpetually terus-menerus terikat di dunia material ini belum pernah kita memijakkan kaki di sana kita berasal dari mana lalu Prabu kita berasal kita tatasta sakti jiwa nanti panjang penjelasannya saya semua mau secara ringkas saja kita berasal dari Brahma Jodi di Brahma Jodi ini dijelaskan oleh Maharas Bakti Raksak Seridar nanti kalau ada waktu mungkin saya akan terjemahkan tapi saya masih mau prioritas dengan Prabu Pat di sini tidak ada yang namanya Mahamaya Yogamaya di tengah ini tidak ada Mahamaya Yogamaya tidak ada di sini tidak ada yang mempengaruhi kita untuk ke sana atau ke sini kita punya free will kita punya free will sudah mau dua jam jadi saya tidak memperpanjang kita punya kebebasan disitulah kita gunakan kebebasan kita bagi roh-roh yang tertarik untuk ke atas melayani Krishna seketika dia naik bagi kita yang tertarik untuk menjadi penguasa dunia material ini kita lahir ke dunia ini ini saya kutip sedikit karena sudah saya buka ya langkah baiknya saja ini ada Jaiwa Dharma ada Jiwa Goswami juga Satsandarba Anuseda 47 Paramatma Satsandarba di sini dijelaskan salah satu tata-tata sakti jiwa yang melirik ke atas yang ketika di awal karena jiwa itu kekal sebenarnya tidak punya awal dan akhir dia melirik ke atas adalah Garuda tunggangan Sri Wisnu itu wahana itu adalah Garuda ini dikatakan cepat saya terjemahkan dengan demikian potensi marginal dari Tuhan yang disebut individual spirit soul ini jumlahnya tidak terhingga walaupun demikian mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok tata-tata sendiri ada dua kelompok sang roh yang dari waktu yang immemorial favorable mendukung memihak berbakti kepada Tuhan itulah Garuda tadi dan yang menentang soul-soul yang rebellious menentang sejak time immemorial ini tadi nitya sida nitya bada yang menentang Tuhan this is hal ini disebabkan karena grup yang satu kelompok yang satu sadar tentang keagungan Tuhan dan grup yang lain tidak sadar tentang keagungan Tuhan the first group ini kelompok yang pertama tadi yang favorable yang mendukung Tuhan atau berpihak atau lebih suka dalam kedudukan pelayan ini adalah Garuda ini yang menulis adalah jiwa go suami jiwa go suami menulis sadarba ini untuk untuk kita segala macam kesimpulan kitab suci dari berbagai weda dirangkum di sini inilah artinya sandarba rangkuman kesimpulan adalah Garuda dan rekan-rekan kekal dari Tuhan disdivoti penyembah-penyembah ini berlindung pada tenaga dalam Tuhan dan menikmati kegiatan pastime lilah dengan Krishna mereka tinggal di dunia spiritual yang dijelaskan dalam bagawat sandarba ini seperti itu ya ini dia tentang yang golongan pertama lanjut the other individual soul roh yang individual yang lain yang menentang ini yang menentang Tuhan karena become kongwer karena ditaklukkan oleh tenaga yang menghayalkan dari Maya harus tinggal di dunia material ini harus tinggal mereka dijelaskan dalam kata-kata berikut dalam Hamsa Guya Prayer Srimat Bhagavatam ini ya nih makhluk hidup karena merupakan tenaga rohani dia dapat menyadari badan udara kehidupan indria unsur-unsur objek indria dia juga dapat menyadari the three qualities tiga sifat alam yang membentuk keterikatannya di dunia ini walaupun demikian meskipun makhluk hidup sepenuhnya sadar tentang hal ini dia tidak mampu melihat Tuhan who is omnisian and unlimited yang maha tahu dan tidak berhingga apa maksud kalimat terakhir ini ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada saat kapanpun kita sudah pernah bertatap muka dengan Krishna di dunia spiritual belum Prabu dan Mataji itulah kedudukan kita yang sebenarnya tata-tata sakti yang nitya badai ini he is unable to see supreme being dia tidak bisa melihat Krishna who is omnisian I therefore offer my respectful obeisance to him karena itu aku mempersembahkan sembah sujud kepadanya lanjut roh-roh yang individual ini yang menentang Tuhan souls who must then reside mereka lah roh-roh yang harus tinggal di dunia material ini juga dijelaskan dalam seloka berikut dalam serimat Bagawatam ini seloka yang populer juga bayam duitia biniwe satasyat ketika makhluk hidup tertarik kepada tenaga material seketika dia terpisah dari Krishna seketika dia dikalahkan overpower nampak tidak tulisannya ini lebih jelas ya seketika dia dikalahkan oleh rasa takut karena dia terpisah dari kepribadian Tuhan yang Maha Esa dengan tenaga material melalui tenaga luar Krishna ini his conception of life is reserve reverse terbalik konsep kehidupannya terbalik itu yang sering Prabupat katakan perverted reflection cerminan yang terputar balik ini dengan kata lain bukannya menjadi pelayan kekal dari Krishna dia menjadi Krishna's competitor saingan dari Krishna inilah yang disebut wipar yayo smriti smriti itu artinya ingatan wipar yayo terputar balik kira-kira seperti itu sudah mau jam 2 jam ya terlalu lama jadi itulah yang mau saya coba jelaskan karena tidak ada yang menjelaskan ini sulit sekali saya untuk melihat ada pembahasan tentang ini tadi poinnya apa kenapa kita harus mengerti tentang hal ini bahwa kesadaran Krishna ini bukan main-main yang dikatakan Prabupat di awal tadi tidak boleh dispoil tidak boleh disiasiakan karena kita belum pernah memijakkan kaki di dunia spiritual tadi dikatakan disini kan perpetually condition terus menerus terikat di dunia material ini oleh karena itu dikatakan di badan manusia ini tanggung jawabnya responsibility nya itu sangat besar sekali sangat besar sekali terima kasih Prabu dan Mataji yang sudah menonton saya harap jelas karena memang ini sangat jelas harusnya tidak ada pertanyaan lagi kalau kita bijaksana sudah saya katakan kalau kita mendengar banyak kelas Prabupat kita akan bingung karena Prabupat di satu tempat berkata seperti ini di tempat lain seperti ini tapi yang kita harus mengerti yang sesuai dengan sastra itulah yang absolut tapi ketika kelas disesuaikan dengan desa kalepatre tempat waktu dan keadaan untuk kepentingan pengajaran hal-hal yang seperti ini tidak fundamental tapi inilah kenyataannya karena Prabupat tidak pernah menyimpang dari parampara ini saya kutip kata-kata beliau dari berapa seloka ini bahwa kita tidak pernah jatuh dari waikunta ini saya kutip tadi dari satsandarba parama sandarba tadi dikatakan seperti itu kalau kita mau lihat dari jaiwa dharma juga ada jaiwa dharma ditulis oleh bakti binoda takura yang dikatakan goswami ketujuh juga hal yang sama disampaikan jaiwa dharma bab 16 kita lihat sedikit ya sedikit ya sedikit aja karena ini rumit bagi dia yang benar-benar ingin tahu dia boleh tahu Prabu ini ada diskusi antara rajanat dengan babaji Prabu saya mengerti bahwa kedudukan marginal yang terletak di tata staswa bawah ini atau junction titik hubung percabangan antara dunia spiritual dan dunia material ini tadi ini daerah putih ini disitu letaknya why is it kenapa beberapa jiwa dari sana pergi ke dunia material dan jiwa yang lain pergi ke dunia spiritual dibahas disini secara detail jadi tidak ada celah lagi ini mungkin begini mungkin begitu tidak semuanya ada di internet arsipnya kalau kita mau lihat juga Maharaj Sridhar juga juga menjelaskan ya waduh bentar ya Maharaj Sridhar juga menjelaskan ya Maharaj Sridharnya adalah guru siksa Prabu dia diberikan nama Bakti Raksak Sridhar yang artinya pelindung bakti guardian of devotion ya ini ada ya Prabu banyak sekali berdiskusi dengan beliau beliau adalah murid paling senior dari Bakti Sidanta Saraswati ya dan Prabu setelah Prabu berpulang murid-muridnya bahkan Maharaj Suba kami sendiri sangat menghormati beliau ketika beliau datang ke tempel kami di Medan beliau membacakan pranam kepada Bakti Raksak Sridhar ketika membaca Primadawaninya setelah saya arati membacakan doa pujian itu anantakuti wesnaurindaki brindawanadamaki beliau mengucapkan Primadawani untuk Maharet Sridhar sangat mencintai beliau sangat luar biasa sekali dan beliau juga mengatakan itu di kelasnya ini tapi terlalu panjang saya rasa sudah jam 2 jam karena poinnya itu juga yang disampaikan siapapun yang tertarik ingin belajar lebih lanjut bisa dilihat ini judulnya Free Will silahkan di search di Youtube atau mungkin nanti akan saya letakkan di kolom deskripsi video ini semua linknya tadi sloka-sloka tadi dan juga kelas ini nanti akan saya letakkan linknya yang mau menonton silahkan terima kasih Prabu dan Mataji tetap semangat ini untuk menyemangati kita saja bahwa kita di kesadaran Krishna ini tidak kekurangan informasi semuanya dibahas yang paling penting adalah prakteknya kita siap berpraktek atau tidak terima kasih jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf kita tutup Jai Granta Raja Srimat Bagawatamki Jai Srila Prabu Pahadaki Jai Jai Srila Bakti Raksak Sri Dargo Suwami Maharaja Ki Jai Jai Sri Subak Suwami Guru Maharaja Ki Jai Jai Ananta Koti Waisnaurindaki Jai Taigaura Premanandi Haribul Jai seyitik Jai dan Jai Ananta Koti Jai bel yumpa